Hai hi 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 ya apa kabarnya saudaraku sebangsa tanah dan sebangsair dimanapun berada kali ini kita punya pario neo rel yang armnya tinggi ya original kenalpotnya kotak tuh nah ini bro jadi gua akan ganti dengan menggunakan kenalpot standar racing nih lagi dibuka muka ini bro nih jadi buat lo yang mau kenalpot kayak gini merapat aja bro diceluduk tanggerang ya Jalan Raden patah nah ini tuh nah ini kenalpotnya berwarna hitam ini lehernya ya nah bagi paking Oke pakingnya lagi dibeliin enggak ada pakingnya bro santuy woi YouTube apa nih batok limit banyak ini kan ya bro PSKN Hai nunggu ya mereka lagi dibeliin paking dulu sama yang punya ya paking lamanya mana enggak enggak ada Oh ini Oke bro ini pakingnya hancur kayak gini macam ya jadi kita ganti bro jadi kalau nembak-nembak itu ya diganti aja giniannya ini juga udah tipis banget ini bro keadaannya di mana orang beli dimana Oh di silai silai nggak bawa nggak ada tutup silai udah dimana dia beli jalan kaki jauh jangan kaki bukan seberang aja no seberang loh Hai nah sorry banget nih buat temen-temen ini gua nggak ngadain paking ber Hai dimana dia belinya jalannya kesono lalu buat lihatin kesono kali di jalan terus mana coba lihat pakingnya lihat pakingnya Oke ini pakingnya bro ini bedain ya ini yang baru ini yang lama yang lama kayak gini ini yang baru bro ini saya masih dibungkus plastik dibuka aja udah pasang oke jadi langkah awal lu pasang lehernya dulu breweh jangan kenal buatnya dulu layarnya dulu yang lu pasang tapi jangan kenceng-kenceng ya kalau pasang aja bautnya semua-muanya karena bakal dilurusin dengan belakangnya breweh jadi asal kepasang dulu udah kepasang lu colokin Max lensernya kayak gini emang ini dipres ya jadi masuknya itu agak cepet butuh tekanan dan perasaan oke lanjut dengan baut 14 ada dua biji di sini ya dia bagian atas dan di bagian bawah ya gini karena originalnya juga dua breweh eh kita pasang baru kita kencengin yang di bagian bawah nah setelah itu boleh lu kencengin apa namanya belakangnya oke mantap nah kalau udah mantap ya udah berarti tinggal nyoba aja bro coba hidupinnya belum oke ini tameng bisa pakai punya ini bisa pakai oponya originalnya bro dibawa jalan aja om bawa jalan aja oke biar hasilnya lebih sempurna dan bisa di perbedaan bro ya antara sebelum diganti dan sesudah diganti jadi kita tes jalan apa yang terjadi itu kan pertanyaannya kita tunggu setelah dia kembali nah ini motornya gimana bro mantap mantap oke Alhamdulillah sudah selesai bro ya ini belum kita finishing belum dipasangin motor belum dipindahin untuk dudukan tamengnya suaranya kayak gini standar bawaan produksian dari SKR bro ini kiriannya sudah main ini motor ada bunyi kretik 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 kapan nih bro kretik 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 oke jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya Idolnya lembut digebernya nggak terlalu cempreng juga cukup lah buat harian mah ya jadi nggak bikin orang marah juga ke kita suara padat geternya parah amat ini apaan nih bro oh ini nih oke aja aja coba 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 ini nah ini nih nah ini ringnya nih oh baut ini kendor nih nih baut ini kendor nih pakai bau kotipas kotipas 14 ada sedikit kendala bro nah ini bunyi cetak 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 nah ini bukan kenal pot ya nah ini nih kalau nggak percaya nih 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 bautnya kendor nih nih bautnya kendor nih nih bautnya kendor nih jadi tolong ya buat kalian yang punya pario macam ini juga nih bautnya kendor udah kepasang lagi kenapa yang kenceng balik ringnya 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 yang pakai ringnya pakai tarik yang kenceng belakang nah ya nah udah coba yang atas ambil di itu cek eh pendor semua bro pusat ini motor pendor semua bro Aduh coba baut roda baut roda baut roda dijek dipegang aja pakai tangan kenceng kenceng oke bro ternyata ada sesuatu hal tuh ya nggak ada ya nggak ada bunyi trak-trak tadi kendor emang bro ngeletek-ngeletek nggak berasa lu goyang nggak banyak udah lah nggak ada pake pak keren tuh hilang ya ngeleteknya bro tinggal getaran bodi aja tuh oke buat kalian yang mungkin nemuin kayak gitu tolong dicek itunya bro jangan sampai membahayakan diri kalian masing-masing kalau gua nggak bahaya karena gua mah nggak naikin motornya bro pautnya atas bawah kendor cuy bisa dua-duanya nanti kalau itu aja tuh dudukan standar apa tuh tuh bunyi bro track track nih bunyi keter dari sini aja keter ya mungkin ada dudukan yang nggak ini nggak bagus nggak kurang kenceng cek-cek yang kenceng tapi brel oke bos bosan udah pada oblak kali oke hasilnya kurang lebih seperti itu udah pasangin semua udah cukup sip yakin mantap nih tinggal di mana lo di itu nih di di Japos oh menceng gitu oke brel jadi nggak jauh nggak deket juga ya tapi deket lah masih wilayah cilduk brel oke jadi akhir kata wabillahi topikulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patacilduk Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798 cek deskripsi bre ya kalau mau tahu lebih lebih tahu udah sihat